Si pedang tumpul jilid 19. Bab 19 apa keinginannya sulit ditebak. Pedang sudah diayunkan, Ciu Giok Hu menyerang beberapa jurus tipuan, Ciam Giok Beng sudah ada persiapan, pedang belum sampai sikap bertahan pun sudah dikeluarkan, Ciu Giok Hu menyerang dengan tidak serius, maka pedang kedua belah pihak tidak beradu, hanya ada jurus-jurus kosong. Memang semangat pertarungan dua orang itu tidak kendur, tapi orang yang melihat dari sisi tahu kalau pertarungan ini dalam waktu singkat tidak akan keluar jurus-jurus yang berbahaya, maka orang-orang yang melihat terbagi menjadi beberapa bagian, mereka sedang berunding. Memang yang menyerang selalu Ciu Giok Hu, maksudnya hanya ingin menjajaki, Ciam Giok Beng hanya kadang-kadang menyerang balik, mereka berdua sepertinya sedang menyusun rencana bagaimana mencari celah-celah lawan supaya bisa menang. 20 jurus telah berlalu, orang-orang yang melihat masih mengira sekarang belum waktunya untuk menyerang, tiba-tiba Ciu Giok Hu menyerang 3 kali berturut-turut, serangannya sangat ganas, memang Ciam Giok Beng bertahan dengan ketat tapi karena tidak menyangka musuh akan menyerang dengan tiba-tiba, 2 serangan masih bisa ditahannya, serangan ketiga yang masuk ke celah-celah pertahanannya tidak bisa dibendung lagi. Dalam situasi berbahaya ini dia membiarkan tubuhnya terkena tusukan tapi pedangnya pun mengeluarkan jurus yang bagus. Tidak ada orang yang menyangka kalau Ciam Giok Beng akan balas menyerang, dan dia bisa melakukannya, sebenarnya pedang Ciu Giok Hu bisa menembus tubuh Ciam Giok Beng, tapi baru saja pedangnya masuk 2 cm, pedang Ciam Giok Beng sudah masuk ke sisi telinganya, mungkin pedang itu bisa membabat kepalanya terpaksa dia menarik kepalanya, dan dengan cepat mundur, pedangnya hanya lewat terasa dingin juga panas. Kedua-dua terluka lagi, Ciam Giok Beng tertusuk di bawah ketiaknya, hanya tertusuk sedalam 2 cm tidak. Membuatnya mengalami luka parah atau terkena organ dalamnya, tapi darahnya terus menepes. Sebaliknya Ciu Giok Hu kehilangan separuh telinganya, darah pun menutupi separuh wajahnya membuatnya terlihat lebih seram, Dia sudah terluka, tapi dia tidak berniat untuk berhenti bertarung, sebelah tangannya memegang telinga, sebelah lagi mengayunkan pedang dia terus menyerang, serangannya malah bertambah gencar, mulutnya masih terdengar tawa aneh, Baiklah, Ciam Giok Beng, dengan jurus tadi kau benar-benar pantas menjadi ketua sebuah perguruan kau pantas mendapat julukan guru besar pedang, Tapi aku masih ingin tahu berapa jurus andalan yang belum kau keluarkan. Semenjak Liu Tasu dan putrinya bertentangan dengan Ciu Giok Hu, mereka mulai dekat dengan Kieti Yang Ling dan kawan-kawan, Liu Tasu pelan-pelan mendekati Kieti Yang Ling dan berkata, Kietai Hiap, kita siap-siap melawan sambil keluar dari sini, kelihatannya ketua kalian sudah tidak bisa bertahan lama, lebih baik kita pergi dari sini sekarang juga. Tentu saja Kieti Yang Ling tidak akan meninggalkan Suhengnya, dia berkata, Dari mana kau tahu kalau Suhengku akan kalah? Sampai sekarang belum terlihat siapa yang kalah atau menang. Ilmu silat Ciam Tai Hiap benar-benar hebat, tapi dia terlalu berbaik hati, maka Ciu Giok Hu hanya kehilangan sebelah telinganya, Kalau ujung pedangnya maju 2 cm lagi paling sedikit bisa membutakan sebelah matanya, karena Suhengmu kurang kejam maka dia harus mengaku kalah, kalau sekarang tidak pergi nanti kita tidak akan bisa pergi dari sini. Kieti Siap tidak terima, katanya, guruku terluka, begitu juga dengan lawannya, apalagi jurus-jurus pedangnya kacau, mana mungkin dia akan kalah? Karena Ciam Tai Hiap terluka di bawah ketiaknya dan dia harus terus bertarung maka darah akan terus mengalir, walaupun tenaga dalamnya kuat, tapi tetap tidak akan bisa bertahan lama, kau lihat wajah Ciu Giok Hu sudah berhenti mengeluarkan darah, dia terus membuat keurumu menyerangnya, dia bermaksud supaya Ciam Tai Hiap kehabisan darah. Penjelasan Liu Hui Hui ini membuat semua orang mengetahui rencana busuk Ciu Giok Hu, walaupun Ciam Giok Beng membuat lukanya berhenti mengeluarkan darah dengan bantuan tenaga dalamnya, memang darah mengalir lebih lambat tapi tidak bisa menghentikannya, lukanya masih meneteskan darah, luka Ciu Giok Hu tidak begitu meneteskan darah, kalau begitu Ciam Giok Beng yang akan dirugikan. Aku akan ke sana menggantikan guru teriak Kiep Isya. Tapi Liu Hui Hui menariknya, jangan, ayahku dan paman. Bun Sajat tidak berani membantu, kalau kau keluar membantu, akan membuat masalah bertambah rumit. Kita harus berusaha. Apakah kita hanya diam melihat guru terbunuh tanya Kiep Isya? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali dari pihak kalian ada yang berilmu sama tinggi dengan Ciam Tai Hiap, baru bisa mencoba menghadapi dua bersaudara bun, aku hanya bisa mengatasi satu sedangkan yang satu lagi tidak ada yang bisa mengatasinya, kita tetap akan kalah juga. Memang kita tidak sekuat Ciam To'ako, tapi untuk bertahan sementara tidak akan menjadi masalah, dalam waktu yang singkat ini bisa membuat Ciam To'ako bisa menarik nafas, mungkin bisa membuat lukanya berhenti mengeluarkan darah, kata Pui Chiao Jin. Memang jumlah orang kalian banyak, tapi orang Cheng Seng lebih banyak lagi, apalagi sekarang orang-orang Cheng Seng masih berada di sini, semua adalah pesilat tangguh, maka jika terjadi pertarungan masalah yang rugi adalah kalian, kata Liu Tasu. Bukankah separuh orang Cheng Seng ini akan ikut ketua Liu meninggalkan Cheng Seng? tanya Pui Chiao Jin. Separuh orang ini harus meninggalkan Cheng Seng dulu baru dikatakan putus hubungan dengan Cheng Seng, sekarang istri dan anak mereka masih ada di sini, mereka tidak akan mendukung kalian, aku dan putriku juga tidak akan leluasa membantu kalian. Pui Chiao Jin adalah orang yang paling tenang di antara mereka, dia menghela nafas, setiap tempat ada aturan mainnya, kita tidak bisa memaksa ketua Liu membantu kita, kalau tidak kita ingin mundur pun tidak bisa, lebih baik kita memakai care yang tadi dianjurkan ketua Liu. Aku sudah mengambil keputusan akan meninggalkan Cheng Seng, masalahnya adalah yang mana yang lebih beruntung, bila sekarang bertarung masal, posisi kita tidak menguntungkan, aku sendiri sangat ingin menyelamatkan Chiam Tai Hiap kata Liu Tasu. Kita tidak akan menyerang, Chiam Su Heng adalah ketua perguruan, kalau kita menggantikan dia bertarung akan merusak citranya, aku kira dia juga tidak akan mau menerimanya, kata Kieti Yang Lim. Benar, sebelum guru bertarung, dia sudah berpesan kepada yang lebih tua harus tenang dan bisa menguasai diri, mungkin ini yang dimaksud oleh guru, harapan kita sekarang adalah guru bisa mengeluarkan jurus aneh untuk mendapatkan kemenangan, kalau tidak pertanggung jawaban kepada perguruan akan menjadi tugas kita, kata Go An Hiong. Benar, Chiu Giokou ingin mendirikan Cheng Seng Pai kalian harus mempertahankan Kian Kun Kiam Pai supaya tidak musnah, baru bisa melawan dia kata Liu Tasu. Dengan metu berkaca-kaca Kiepi siap berkata, bagaimana kalau kita melihat hasil akhir pertarungan, walaupun tidak bisa membantu guru tapi paling sedikit kita bisa membawa pulang mayat guru, ini adalah tanggung jawab kita sebagai muridnya Liu Tasu berpikir sebentar, katanya, mungkin akan sulit tapi aku sudah berjanji kepada dua bersaudara Bun, ku kira mereka akan menepati janjinya, tidak akan menyulitkan kalian, ada mereka berdua Chiu Giokou tidak akan berani bertindak semena-mena. Karena itu semua hanya bisa melihat pertarungan, sejak Chiu Giokou dirugikan, dia selalu berhati-hati, ilmu pedangnya memang keras, tapi dia hanya mengurung Chiam Giok Beng, dia sedang menunggu kesempatan, karena dia takut Chiam Giok Beng akan mengeluarkan jurus aneh lagi, maka dia tidak berani bertindak macam-macam, apalagi sekarang ini dia sudah berada di atas angin. Luka Chiam Giok Beng terus mengeluarkan darah, darah memenuhi seluruh tubuhnya, tapi pertahanan tubuhnya di luar dugaan semua orang, darah yang menetes ke tanah ada 1-3 bagian dari darah di tubuhnya, tapi semangatnya masih sangat tinggi, dia tidak terlihat lelah. 200 jurus telah lewat, Liu Tasu menghela nafas, sungguh Chiam Tai Hiap seorang guru besar, dengan ilmunya yang kuat kalau dari awal dia sudah menyerang Chiu Giokou bukan lawannya, tapi hatinya terlalu baik dia tidak berniat membunuh, maka membuat dia masuk ke dalam kondisi berbahaya. Di antara banyak orang hanya Kiepi Sia yang paling lama tinggal dengan Chiam Giok Beng, maka perasaan kepada gurunya lebih dalam, dengan suara tercekat dia berkata, seumur hidupnya guru rajin meneliti ilmu pedang, tapi beliau selalu menjaga satu peraturan, pedang tidak boleh melukai siapapun, sebenarnya sabetan tadi bisa membuat kepala Chiu Giok Hu hilang separuh, tetapi guru pernah bersumpah pedangnya tidak akan membunuh seorang pun, maka hasilnya menjadi seperti itu. Ini adalah pesan kakek guru, si Chiu Chiu Wisu seumur hidupnya tidak mempunyai musuh maka pedangnya belum pernah membunuh. Kata Kieti Yang Lim, kelak aku akan mengubah aturan ini, guru tidak mau membunuh orang tapi nyawanya sendiri bisa melayang, menghadapi musuh yang tidak mempunyai perasaan pedangku lebih tidak berperasaan seru Kie Pishya. Pedang Chiam Tai Hiap penuh perasaan dan persahabatan, tapi kata-kata Nona Kie seakan ingin menegakkan keadilan dan kebenaran, kedua pendapat ini tidak bisa dibaurkan menjadi satu, ini adalah contohnya, aku lebih mendukung pendapat Nona Kie, mengorbankan diri untuk melindungi orang lain, itu adalah hati Buddha, dengan hati ingin menolong orang di dunia, ini memang tindakan mulia, jadi orang jangan berlatih ilmu pedang kalau pedangnya hanya digunakan untuk kekerasan, pedang harus digunakan untuk membangun persahabatan dan juga perasaan. Kata-katanya baru selesai, tiba-tiba ada yang menjawab, belum tentu, ilmu pedang adalah ilmu persahabatan dan penuh perasaan, hati pedang adalah hati Buddha, hati Buddha adalah pedang, maka pedang sama dengan Buddha. Sesudah terdengar suaranya dari balik semak-semak melayang seseorang, dia seperti seekor burung besar dan dengan cepat mendarat, dan langsung menerjang ke tengah-tengah lapangan, terlihat cahaya berkilauan, hanya terdengar suara pedang beradu, dia sudah menahan serangan Chiu Giokho yang cepat dan membuat Chiu Giokho mundur tiga langkah dan dalam waktu yang bersamaan Chiam Giok Beng terduduk di bawah pedangnya terkulai dengan lemas ke bawah. Wajahnya terlihat tenang dan tidak kelelahan, tapi nafasnya sudah melemah, Chiam Giok Beng berusaha keras untuk bertahan, tenaganya sudah terkuras habis, karena telah mengeluarkan banyak darah. Dari luar dia tidak terlihat lelah bila tadi tidak ada orang yang menahan serangan dari Chiu Giokho, pedang itu akan menembus dadanya, yang membuat siapapun merasa aneh adalah bukan perubahan dari hasil pertarungan melainkan Chiam Giok Beng bisa begitu rapat menutup di kondisi tubuhnya. Dalam keadaan berbahaya ini semua akan mengira kalau Chiam Giok Beng bisa terus bertahan dan tidak akan selesai bertarung sekarang ini. Yang membuat siapapun terkejut adalah tenaga orang itu, dalam waktu yang tepat dia bisa menahan mundur Chiu Giokho dan menghindarkan pembunuhan yang akan terjadi. Dia adalah lelaki dengan wajah penuh cambang, bajunya berwarna hijau, yang pertama berteriak adalah Chiu Pekho, ayah, dialah orang yang muncul di patong. Karena Goan Heng mengenal orang itu dia kelepasan berteriak, Lim Hood Kiam. Teriakan Goan Heng membuat semua orang terkejut apalagi Liu Hui Hui, dia sangat tegang, apakah dia adalah Lim Hood Kiam, mengapa dia jadi seperti itu tanya Liu Hui Hui dalam hati. Lim Hood Kiam tersenyum, dia menarik cambang yang dipasang di wajahnya, juga membersihkan cat warna di wajahnya, dan terlihatlah wajah aslinya, dengan nada tenang dia berkata, Goan Heng, tadinya aku tidak ingin muncul dengan wajah asli tapi teriakanmu tadi telah membuat semua orang tahu, terpaksa aku harus muncul dengan wajah asli. Liu Tasu dengan gembira berkata, Hood Kiam, kau datang pada waktu yang tepat, Hui Hui mengatakan kalau kau pasti akan datang, mengapa harus mengubah penampilan? Lim Hood Kiam tersenyum, berkata, Sewaktu aku meninggalkan Cheng Seng aku pernah bersumpah tidak akan kembali lagi sekarang karena terpaksa aku harus datang kemari dan dengan terpaksa pula aku datang dengan menyamar. Dengan suara gemetar Liu Hui Hui berkata, Aku sudah membatalkan pernikahanku dengan keluarga Chiu, sumpahmu tidak berlaku lagi. Wajah Lim Hood Kiam terlihat tenang dia berkata, Kau tidak perlu melakukan hal ini. Membatalkan pernikahan dengan keluarga Chiu adalah masalahku bukan demi dirimu, kata Liu Hui Hui. Aku pulang demi ibuku, bukan demi dirimu. Wajah Liu Tasu terus berubah. Dia membentak, Hood Kiam, Hui Hui dulu. Memang pernah bersalah kepadamu, demi dirimu dia tersiksa, demi dirimu aku harus berseberangan dengan Chiu Giok Hau. Kita jangan membicarakan antara kau dan Hui Hui. Kita sudah menjadi tetangga selama beberapa generasi. Kau tidak pantas mengeluarkan kata-kata yang tidak mengandung perasaan. Apakah kau kirakah sudah berjaya? Paman Liu, keponakanmu di sini masih memiliki. Setiap orang harus tahu urutan generasi. Apakah aku harus mengatakan demi Hui Hui aku kembali ke sini dan menomorduakan ibuku? Mungkin kalau yang bicara Paman, kau sendiri pun tidak akan sanggup mengatakannya. Dia merasa sedikit terhibur, tapi Liu Tasu membentak lagi. Aku tidak menyuruhmu menelantarkan ibumu, tapi kepada Hui Hui kata-katamu tadi tidak pantas diucapkan. Dulu Paman ingin setelah aku menikah harus masuk ke keluarga Paman. Bagaimana nasib ibuku? Keponakan adalah anak tunggal. Liu Tasu tidak bisa menjawab. Saat dia bersiap-siap akan membentak, Liu Hui Hui sudah menyelah. Ayah, dulu kita yang salah. Jangan menyalahkan orang lain lagi. Liu Tasu menghela nafas panjang. Hui Hui, apakah kau baik-baik saja? Ayah meninggalkan Cheng Seng demi siapa? Apakah kau tahu? Liu Hui Hui tertawa, berkata, Nanti akan kita bicarakan lagi. Yang penting aku merasa tidak bersalah. Dulu aku setuju menikah dengan keluarga Chiu karena aku ingin membuatnya marah. Suapaya dia meninggalkan Cheng Seng. Di sini selamanya dia tidak akan pernah maju. Sekarang dia sudah berhasil. Cita-citaku sudah tercapai. Kelak apa yang akan dia tempuh itu akan menjadi tanggung jawab dirinya. Tapi kau harus mendengarkan penjelasannya kata Liu Tasu. Untuk apa? Aku percaya aku tidak buruk, sampai tidak ada orang yang tidak mau menikah denganku. Aku senang kepadanya. Ini adalah kenyataan sebenarnya, tapi aku tidak memintanya menikahi aku. Dulu aku setuju menikah dengan Chiu Pek Ho karena aku ingin membuatnya marah dan menjadikan dia sebagai orang sukses. Sekarang dia sudah sukses. Rencanaku sudah berhasil mengenai masalahku menikah dengan marah Chiu itu bukan demi dirinya. Ayah, apa yang harus dia jelaskan? Aku akan menjadi orang macam apa? Liu Tasu menghembuskan nafas. Semua ini adalah rencanamu. Aku tidak akan peduli lagi. Aku benar-benar lelah karena perbuatanmu. Liu Huihui melihat Limhut Kiam kemudian berkata, ayah tidak perlu mengurusi masalah ini lagi. Dulu kalau ayah tidak terlalu ikut campur tidak akan terjadi hal seperti itu. Sebenarnya Liu Tasu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia mengurungkan niatnya. Dia hanya menghembuskan nafas panjang, tapi Chiu Giok Ho sambil marah dan sambil tertawa berkata, Liu Tasu, dulu kalau kau tidak memaksa Limhut Kiam masuk ke keluargamu. Sekarang masalah kalian selesai, tapi keluarga Chiu menjadi pelampiasan kalian. Mengapa harus puteraku yang menerima perlakuan kalian ini? Ayah, semua ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kata Chiu Pek Ho. Kata siapa tidak ada hubungannya? Apakah kau tidak mendengar kata-kata perempuan jahat itu? Dia menganggapmu sebagai mainan. Sekarang melihat si Marga. Lin sudah sedikit berhasil, dia ingin menikah dengan orang itu lagi, maka dia sengaja berkata seperti tadi. Tanda petik. Hei Marga Chiu, apa yang kau kentutkan tadi? Tanya Liu Tasu. Kau yang kentut, puteri tersayangmu selalu mengatakan tidak ingin menikah dengan orang itu, tapi setiap kata dalam setiap kalimat selalu memamerkan kebaikan dirinya. Apakah kau mengira aku adalah orang bodoh? Tidak mengerti apa yang dimaksud olehnya. Hanya keluarga Liu lah yang bisa melakukan hal-hal yang memalukan begitu. Tangan Liu Tasu sudah berada di pegangan pedangnya, Liu Hui Hui keluar dan dengan tegas berkata, Chiu Giokou, aku mengakui apa yang kau tuduhkan barusan, sebab sejak kecil hingga dewasa aku selalu bersama Lai Mhut Kiam, aku menyuka dia ini adalah benar, tapi aku tidak merasa ini hal yang memalukan, malahkah sendiri yang begitu jahat dulu aku masih memandangmu sebagai teman lama ayahku, aku malu menyebutkan kejahatanmu, hari ini kau malah mengatakan aku melakukan perbuatan yang memalukan, jadi jangan salahkan jika aku mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Wajah Chiu Giokou menjadi pucat karena saking marahnya, dia berteriak, katakan, katakan saja. Dengan tenang Liu Hui Hui berkata, awalnya ayahku tidak memaksa Lai Mhut Kiam setelah menikah harus tinggal di rumahku, kau lah yang dari sisi terus memaksa ayah, kau bilang Cheng Seng adalah milik keluarga Liu, Chiu, dan Bun, orang lain tidak penting, masa kau harus membuat dirimu menjadi rendah, menyuruh putri sendiri menikah dengan orang biasa, ayahku terpengaruh oleh kata-katamu. Tanda petik. Chiu Giokou tertawa dingin, ini adalah kenyataan sebenarnya, sampai sekarang aku akan tetap berkata seperti itu, pernikahan yang terjadi harus sederajat kalau tidak puteraku sudah menikah dari dulu, untuk apa dia harus menunggumu mempermainkan dia? Liu Hui Hui tertawa dingin, kau tahu kalau aku dan Lai Mhut Kiam saling mencintai, dan tidak menyukai putramu, untuk membantu putramu mendapatkan cintaku, selain kau mempengaruhi ayahku dan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal, kau masih membicarakan rencana membunuh Lai Mhut Kiam. Jangan sembelarangan bicara. Aku tidak memikirkan hal seperti itu, bentak Chiu Giokou. Jangan licik. Kau berkali-kali menyuruh putramu mencari gara-gara dengan Lai Mhut Kiam, kemudian mengajaknya bertarung, kau ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya, kalau aku tidak mengancam putramu. Nyawa Lai Mhut Kiam sudah lama melayang. Liu Hui Hui melihat Lai Mhut Kiam kemudian berkata lagi, Hut Kiam, aku sudah beberapa kali menyuruhmu meninggalkan Cheng Seng, kau selalu menolaknya, alasanmu sangat banyak, sebenarnya aku tahu alasanmu yang sebenarnya semua itu demi diriku, aku juga melihat keluarga Chiu mulai curiga kepadamu, kalau kau tidak pergi, kau akan mati di tangan mereka, maka aku terpaksa membuat kita bertengkar, kemudian menghina dan mengejekmu mengatakan kalau kau tidak berguna, pada hari kedua tiba-tiba aku mengumumkan kalau aku akan bertunangan dengan Chiu Pek Ko, akhirnya luka hatimu dan keluar dari Cheng Seng. Lim Hut Kiam menghela nafas panjang, sebenarnya di kemudian hari aku jadi sadar. Apa yang belum kau ketahui masih banyak, sebenarnya kau tidak mudah meninggalkan Cheng Seng, karena kau tidak bisa melewati barisan pedang Tian Kong, aku dan Chiu Pek Ko membuat perjanjian tidak tercatat, kalau dia harus melepaskanmu, baru aku akan setuju menikah dengannya. Lim Hut Kiam tetap dengan tenang berkata, aku sudah terpikir kalau mereka memang sengaja melepaskanku, aku tidak bisa dengan mudah melewati barisan pedang Tian Kong. Akhirnya Liu Hui Hui dengan suara tercekat berkata, kalau kau sudah tahu semua, mengapa di Kim Leng kau tidak mau bertemu denganku? Perasaanku kepadamu masih seperti dulu apakah kau sudah lupa semuanya? Dengan sedikti bingung Lim Hut Kiam berkata, aku tidak lupa, kalau aku lupa mengapa aku takut mendengar lagu sebelum tua jangan pulang kampung, kalau pulang kampung akan membuatmu sedih. Mathe Liu Hui Hui telah berkaca-kaca, beritahu kepadaku, mengapa kau tidak mau bertemu denganku di Kim Leng? Apakah karena dua gadis marga Ye Wu itu? Hui Hui, mengenai hal ini lain waktu kita akan bicarakan Lim Hut Kiam berkata sambil menghela nafas. Boleh, asalkan kau janji memberitahu dan tidak ada yang kau sembunyikan dariku, kelak rumahku tidak dicengseng lagi, kemanapun kau pergi aku akan ikut, di antara kita tidak ada halangan lagi. Sepertinya Lim Hut Kiam ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya dia hanya menghela nafas panjang. Liu Hui Hui bertanya, apakah kau mengkhawatirkan Chiu Pek Ho? Lim Hut Kiam menggelengkan kepala, dengan pelan berkata, Hui Hui, mengenai hal ini akan kita bicarakan nanti, sekarang aku harus menyelesaikan masalah ini dulu. Keadaan Chiam Giyok Beng sudah kembali normal, dia memberi hormat kepada Lim Hut Kiam, Xiao Hiap, terima kasih telah menolongku. Lim Hut Kiam tertawa dengan santai, berkata, Chiam Chiam Pue, jangan sungkan, sebenarnya tadi Chiam Pue tidak kalah, aku hanya mengeluarkan jurus yang membuat kedua belah pihak tidak terluka, itu saja. Aku terpaksa harus mengeluarkan jurus membunuh, sebenarnya aku sendiri tidak menginginkannya, tapi apakah jurus tadi akan berhasil aku sendiri tidak tahu. Lawan pun tidak yakin, karena kedua belah pihak tidak merasa yakin, maka pedang sulit dikuasai, terpaksa aku keluar mengurusi hal ini. Tapi Chiu Giyok Hu marah, Lim Hut Kiam, kau adalah orang Cheng Seng yang sudah keluar dari sini, kau tahu aturan Cheng Seng, bila membantu musuh, kau pun akan dihukum. Ketua, aku tidak membantu pihak manapun, aku menahan jurus tadi untuk ketua pun sama baiknya. Jangan semerangan bicara, Pak Tua Chiam tidak yakin, tapi aku merasa yakin, kalau bukan karena dirimu Chiam Giyok Beng sudah mati, oleh pedangku. Belum tentu, jurus Chiam Chiam Pue bisa menyerang tujuh nadi pentingmu, ketua tidak akan tahu pedangnya akan mengarah ke nadi yang mana, ujar Lim Huk Kiam. Menyerang di nadi manapun tidak akan jadi masalah, semua sudah direncanakan, yang kutunggu hanya datangnya kesempatan, kata Chiu Giyok Hu. Kata-kata ketua benar-benar kelewatan, ilmu pedang Chiam Chiam Pue tidak berada di bawahmu, tempat yang terkena pedang kalau tidak mati pasti akan terluka, ketua tidak akan bisa menahannya. Chiu Giyok U tertawa dingin, kalau aku minta bukti jurus tadi tidak akan membuat nyawaku terancam, apa yang akan kau katakan? Kalau begitu aku yang akan bertanggung jawab, terserah apa yang ketua inginkan jawab Lim Huk Kiam. Wajah Chiu Giyok U berubah, baiklah, semua ini kau yang menjanjikannya. Dia membuka baju luarnya, mengeluarkan baju dan celana ketat. Hal ini membuat semua orang terkejut. Di baju dan celana menempel banyak kain bulat besar setiap kain bulat sebesar ruang logam, terbuat dari kulit emas, berwarna hitam, bulatan-bulatan hitam ini melindungi semua nadi penting. Chiu Giyok U tertawa seram, barang ini terbuat dari kulit rubah, setelah direndam dalam minyak baru dibuat menjadi baju pelindung ini, kulit ini bisa menahan semua tenaga dalam siapapun, dan apakah Chiam Giyok Beng bisa melukaiku? Chiam Giyok Beng merasa aneh, dengan ilmu silat yang ketua miliki apakah masih harus menggunakan pelindung seperti itu? Sepertinya tidak masuk akal. Siapa yang menentukan tidak boleh memasang ini? Tanya Chiu Giyok Hu. Chiam Giyok Beng tidak bisa menjawab. Lim Hood Chiam lama baru memberi komentar, ini bukan termasuk pelanggaran, kalau senjata beradu pasti akan terluka, seseorang mempunyai hak melindungi dirinya sendiri. Chiu Giyok Hu tertawa, berkata, benar, kita bukan bertarung secara persahabatan, kita bertarung untuk menentukan hidup dan mati, maka aku berhak memakai keras sendiri untuk melindungi diriku, tadi kau bernasib baik, Lim Hood Chiam telah membantumu menahan seranganku, kau harus berterima kasih kepadanya, kemudian dia berkata lagi, bagaimana sekarang? Apa yang akan kau katakan? Biar ketua sendiri yang menentukannya jawab Lim Hood Chiam. Liu Hui Hui berteriak, Hood Chiam, kau sudah meninggalkan Cheng Seng aturan di sini, tidak perlu kau turuti, mengapa kau membiarkan dia yang menentukan nasibmu? Lim Hood Chiam tertawa santai, aku memang sudah meninggalkan Cheng Seng tapi ibuku masih di sini, aku tetap masih harus mendengarkan dia yang akan menentukan nasibku, supaya tidak mencelakai orang rumahku. Lim Chiu Goan dengan cepat menjawab, keponakan, aku sudah siap pergi dari Cheng Seng ikut dengan ketua Liu, aturan di sini tidak akan berlaku bagi keluarga Lim lagi. Paman, itu urusan nanti, sebelum kita keluar dari Cheng Seng kita tetap orang Cheng Seng dan harus dihukum sesuai dengan aturan di sini. Chiu Giyo kau tertawa senang, Baiklah, Lim Hood Chiam, sebenarnya kau harus dihukum dengan berat tapi aku melihatkah sangat taat kepada aturan Cheng Seng, maka aku akan memberimu kelonggaran, aku hanya akan menghukumu dengan care memotong kedua tanganmu dan nyawamu masih bisa selamat. Tidak, kalau sebelum orang-orang meninggalkan Cheng Seng aturan Cheng Seng masih harus ditaati, mengenai hukuman yang akan dijatuhi aku juga masih berhak memberikan pendapat, aku tidak setuju dengan hukuman yang diberikan kepada Lim Hood Chiam. Kau sudah mengumumkan akan pergi dari sini, lepaskan hakmu teriak Chiu Giyok Hu. Keluarga Lim juga mengumumkan akan keluar dari sini, mengapa mereka tetap harus menerima hukuman? Chiu Pek Ho tertawa, yang pasti Paman Liu masih mempunyai hak, menurut peraturan hal ini harus dirundingkan oleh tiga tetua Cheng Seng untuk mengambil keputusan, sekarang Paman Liu dan ayahku saling bertentangan, sekarang tinggal Paman Bun yang bisa memberikan pendapat, bila Paman Bun setuju kepada pihak manapun, berarti itu keputusan yang akan kita ambil. Bun Toh Hoan benar-benar kesulitan, lama dia baru berkata, Hood Kiam, kau benar-benar keterlaluan, aku tidak bisa melindungimu, tapi hukuman yang diberikan Chiu Toh Ako terlalu berat, aku kira dengan memotong dua jarinya itu sudah cukup, itu untuk menghukum dia karena terlalu ceroboh. Karena Lim Hood Kiam telah menahan dua jurus membunuh yang datang dari kedua belah pihak, ilmunya benar-benar sangat hebat, dalam hati Chiu Giyok Hu ada sedikit gentar, maka dia ingin memotong kedua tangan Lim Hood Kiam supaya kelak Lim Hood Kiam tidak bisa menggunakan pedang. Bun Toh Hoan tidak ingin melepaskan kedudukannya di Cheng Seng, maka dia lebih membela Cheng Seng, tapi dia juga orang yang berpandangan lurus, dia tidak tega melihat Lim Hood Kiam harus kehilangan kedua tangannya, maka pendapatnya hanya memotong dua jari telunjuk Lim Hood Kiam. Bila Lim Hood Kiam kehilangan kedua jari telunjuknya, kelak ilmu silatnya tidak bisa maju, karena jari telunjuk adalah jari yang paling penting untuk menguasai ilmu pedang. Chiu Giyok Hu sangat mengerti maksud Bun Toh Hoan, asal Lim Hood Kiam tidak mengancam Cheng Seng, dia akan setuju saja, karena itu dia langsung setuju, kalau Bun Jiko mempunyai ide seperti itu, aku setuju saja, aku akan menuruti pendapat Bun Jiko. Ketua benar-benar menyayangi ku kata Lim Hood Kiam. Bun Toh Hoan sedikit malu, pertarungan antara Chiu Giyok. Hu dan Chiam Giyok Beng menyangkut Wi Bawa kita, kau telah merusaknya aku tidak bisa membelamu lagi. Liu Hui Hui berkata dengan sedih, Paman Bun, kau sudah melihat sangat jelas bahwa Lim Hood Kiam di luaran sana sudah berhasil, sekarang kau berusaha mencelakainya. Wajah Bun Toh Hoan menjadi merah, dia mengakui, benar, di Cheng Seng ada satu peraturan, tidak mengijankan ilmu pedang orang luar lebih tinggi dari orang Cheng Seng, kalau ketahuan Cheng Seng akan berupaya merusaknya semua ini demi menjaga ketenangan Cheng Seng, mengenai hal ini sebenarnya kau sudah tahu, hanya saja Lim Hood Kiam belum mencapai tahap itu, untuk kebaikannya aku harus menghentikan kemajuan ilmu pedangnya, hukuman memotong dua jari telunjuk sudah sangat ringan, menurut aturan dulu nyawa akan sulit dipertahankan. Lim Hood Kiam memberi hormat, berkata, Ketua Bun, Anda adalah orang yang jujur dan berpandangan lurus, aku selalu menghormati Anda, tapi Anda belum pernah keluar dari Cheng Seng dan belum pernah melihat dunia luas, maka Anda tidak tahu keadaan dunia luas. Bun Tohoan tersenyum, bocah, kau berani mengajariku? Aku memang tidak pernah keluar dari Cheng Seng, tapi apa yang terjadi di luar Cheng Seng aku tetap tahu. Kalau begitu kau tentu tahu Cheng Seng tidak lebih bagus dibandingkan dengan dunia luar, di luar banyak orang berbakat pesilat tangguh pun sangat banyak, pandangan Anda sudah tidak bisa berlaku lagi. Kau bergurau, jangan anggap aku tidak tahu. Walaupun di luar Cheng Seng yaitu dunia persilatan sedang bergolak, tapi mereka hanyalah tikus-tikus kecil, mereka bukan orang berbakat, kalau tidak mana mungkin Kian Kun Kiam Pai bisa menjadi perguruan terkuat? Tiang Kang Chui Chai pun hanya memiliki kemampuan seperti itu saja? Apalagi pesilat lain kata Bun Tohoan. Itu karena Kian Kun Kiam Pai di luar sudah punya nama baik, mereka tidak akan menggunakan ilmu silat menghina orang-orang. Maka semua orang tidak mau mencari masalah dengan mereka, kalau Anda masih mempunyai sikap bahwa Cheng Seng harus yang terkuat, tidak mengijankan orang lain lebih maju. Aku kira Cheng Seng akan hancur di tangan kalian. Aku memang sudah keluar dari Cheng Seng, tapi di sini adalah kampung halamanku. Aku tidak ingin melihat tanah yang begitu edah dan tenang, tergulung dalam keributan, maka aku memberanikan diri datang ke sini, bahkan mungkin aku akan mati untuk menghalangi terjadinya bencana persengketaan ini kata Lim Huk Kiam. Bun Tohoan tertawa dingin, berkata, kau benar-benar sombong, dengan kemampuan apa kau berani melakukan ini? Ilmu silatku tidak tinggi, hanya mengandalkan semangat dan hati yang setia, mencairkan hati yang kejam menjadi hati seperti Buddha, kata Lim Huk Kiam. Tidak menunggu Bun Tohoan bicara, Chiu Giokho segera berkata, baik, baik sekali, kau mempunyai hati ingin menolong dunia, aku merasa kagum, tapi hari ini aku sudah membuat permusuhan dengan Kian Kun Kiam Pai, dengan care apa kau menyudahinya? menjelajahi dunia, hanya satu kata kebenaran dan aturan main, kata Lim Huk Kiam. Chiu Giokho tertawa dingin, puteraku telah membunuh dua orang perusahaan perjalanan suhai, aku pun telah membunuh dua huasyo kalau menuruti kebenaran dan aturan main, apakah kita harus mengganti nyawa mereka? Lim Huk Kiam bengong, kemudian dia berkata kepada Chiam Giok Beng, Chiam Chiam Pue, aku ingin berunding dengan Anda, apakah hal ini bisa dianggap selesai? Chiam Giok Beng merasa serba salah, Kie Pesia mulai melotot, mengapa? apakah orang kami yang mati begitu tidak berharga? mereka mati sia-sia. Lim Huk Kiam tertawa santai, katanya, menjalankan usaha perusahaan perjalanan adalah mencari makan dengan taruhan nyawa, ilmu silat lebih rendah dari orang lain mati pun harus siap menerimanya, maka aku selalu menasihati kalian untuk melepaskan usaha ini, ini alasannya bila kau sanggup membalas dendam aku tidak berani melarangmu, tapi kau tahu sangat jelas, gurumu pun belum tentu sanggup menanggung beban ini. Kie Pesia masih ingin membantah, Kie Tiang Lim mulai membentak, Pesia, jangan bicara lagi, apa yang dikatakan Lim Xiaohiap memang benar, kalau ilmu silatmu lebih rendah dari orang lain, kau harus menerimanya, apakah kau ingin membuat perguruan kita musnah? Kematian dua orang perusahaan perjalanan membuktikan kalau kita kurang melindungi mereka, sekarang kita belum mempunyai cukup tenaga membalas dendam terpaksa kita hanya bisa diam. Tapi usaha perusahaan perjalanan tetap harus dijalankan, itu adalah jalan kita menegakkan keadilan dan kebenaran, pandanganmu tidak sama, kami tidak mungkin mengubah pandangan karena Tuan, kata Go An Hyong. Lim Hud Kiam tersenyum, berkata, Sudahlah, masalah ini bukan hanya dengan satu dua kata bisa diselesaikan, elak bila kalian merasa tidak bisa membuka perusahaan perjalanan lagi, kalian akan berhenti dengan sendirinya, sekarang hanya butuh kalian untuk memberi pendapat. Kata Kiam Giok Beng, mengenai kematian dua orang suhai kami bisa mengambil keputusan, tapi dua huasyo mati demi kami, dengan alasan apapun tidak akan bisa dibiarkan begitu saja. Ho Gwat Ji tahu kalau Kiam Giok Beng serba salah, dengan cepat dia berkata, Kiam Tai Hiap, kedua kakakku mati karena mereka tidak tahu diri, Anda sudah berusaha menghentikan mereka hanya saja mereka tidak mau mendengar, aku kira kedua kakakku tidak akan menyalahkan Anda, apalagi mereka dari golongan hitam, mengenai penguburan mereka pasti akan ada saudara yang datang dari golongan hitam dan membereskan semuanya. Kata-kata ini benar-benar membuat Kiam Giok Beng lega. Kiam Giok Beng tahu kalau Ho Gwat Ji memberi komentar dari posisinya sebagai orang golongan hitam, maka dia hanya menghela nafas panjang, sungguh aku berhutang budi kepada kedua teman ini. Ciu Giok Beng tertawa dingin, katanya, Lim Hud Kiam, apakah kau sudah melihat, bila hari ini aku melepaskan mereka? Masalah ini belum tentu akan selesai, untuk apa kau meninggalkan bisul ini? Lim Hud Kiam tertawa dingin, ketua Ciu sepertinya kau hanya mencari-cari alasan, kekuatan golongan hitam kebanyakan dikuasai oleh Biao Weng, aku kira tidak ada orang yang kemari mencari masalah. Biao Weng tidak akan sanggup menguasai orang-orang golongan hitam yang terpencar kata Ciu Giok Hu. Kalau begitu lebih-lebih tidak perlu mengkhawatirkan golongan hitam yang terpencar, tapi ilmu silat mereka tidak ada yang lebih tinggi dari dua Hoesho atau Holi Hiyap, apalagi hubungan mereka tidak dekat dengan Su Chuan Sem Yeu, tiga sahabat dari Si Chuan. Sekarang Holi Hiyap sudah mengeluarkan perjanjian, orang lain tidak akan datang untuk mengantarkan nyawa mereka. Baik, aku juga akan melakukan suatu perjanjian denganmu, masalah ini cukup sampai di sini, kita anggap hubungan kita sudah selesai, kelak bila mereka tidak datang mencari kemari, aku juga tidak akan mencari mereka. Bila mereka datang mencari masalah, aku tidak akan memaafkan mereka. Dengan tenang Limhut Kiam berkata, mengenai hal ini ketua tidak perlu merasa khawatir, aku percaya Chiam Chiam Pue bukan orang yang tidak suka menepati janji, apalagi Kian Kun Chiam Pai baru berdiri, mereka sedang mendirikan. Dasar untuk generasi muda, mereka tidak akan menggunakan nama perguruan dijadikan barang taruhan, bila kelak ketua tidak mencari alasan hingga membuat mereka harus memelah diri, aku percaya mereka tidak akan mencari masalah juga. Apa maksudmu Chiu Giok Humarah? Aku bilang kalau, aku tidak bilang ketua akan melakukannya, karena ketua bukan orang seperti itu, untuk apa ketua curiga dengan kata-kataku? Chiu Giok Hu tidak bisa menjawab, tapi saking marah membuat wajahnya menjadi pucat pasi, dia mementak, hukuman dari ketua pun apakah kau bisa menerimanya? Hukuman itu adil, aku pasti akan menerimanya, kata Limhut Kiam sambil tertawa. Ini tidak adil bantah Liu Hui Hui. Hal yang telah disetujui oleh dua ketua, pasti adil kata Limhut Kiam sambil tertawa. Liu ta sumarah, Hui Hui, dia sendiri yang ingin mencari mati, untuk apa kau menjadi begitu tegang? Kalau dari awal tahu dia begitu lemot, lebih baik biarkan dia mati. Limhut Kiam tertawa, berkata, ketua Liu, ingin membunuhku tidak gampang. Mengapa tidak? Aku juga salah satu dari ketua, bila aku mempertahankan akan membunuhmu, tidak ada orang yang bisa melarangku, kata Liu ta su. Ketua Chiu yang tidak akan setuju, kata Limhut Kiam sambil tertawa. Dia, mimpi, dia ingin kau cepat mati, semakin cepat semakin bagus, kata Liu ta su sambil tertegun. Walaupun dia ingin aku cepat mati, tapi aturannya sudah ada, dia akan menjamin kebebasanku dan tidak akan membiarkan aku mati satu kali, ketua akan memberikan bukti dan disetujui oleh yang lain. Bisa dibebaskan satu kali dari hukuman mati, ketua Chiu berhutang budi kepadaku satu kali, maka dia harus menjamin aku lolos dari kematian satu kali, kata Limhut Kiam. Jangan sembelarangan bicara, kapan aku berhutang budi kepadamu, tanya Chiu Giok Hu benar-benar marah. Tadi sewaktu ketua melawan Chiam-Ciam Poe, kalau bukan karena aku datang tepat pada waktunya, ketua sulit terlepas dari kematian. Chiu Giok Hu berteriak, kentut. Pedang Chiam Giok Beng belum nentu bisa menyentuhku, sekalipun bisa, tubuhku dilindungi oleh perisai, aku tidak akan terluka. Kulit dari perisai belum tentu bisa melindungimu tidak mati, kata Limhut Kiam. Pedang yang tadi menyerangku, tidak akan bisa membuatku kehilangannya wasru Chiu Giok Hu. Mulut bukan benda sakti, harus ada bukti sekarang aku akan mewakili Chiam-Ciam Poe mengulangi kejadian tadi, aku bisa membuktikan kalau kata-kataku benar. Chiu Giok Hu sama sekali tidak menyangka kalau Limhut Kiam berani mengajukan permintaan seperti itu, dia bertanya, dengan apa kau akan mewakili Chiam Giok Beng? Aku tidak akan mewakilinya, karena jurusnya tadi adalah jurus Kianpun Kiam Pai yang tidak boleh diwariskan dan sangat rahasia, Chiam-Ciam Poe tidak akan dengan mudah. Mengeluarkan jurus ini, maka aku yang harus mewakili beliau. Chiu Giok Hu masih ingin mengelak, tapi Chiu Pek Ho malah berkata, kalau itu adalah jurus rahasia dan tidak boleh diwariskan dari Kian Kun Kiam Pai, mengapa kau bisa mengetahuinya? Aku mempunyai care, tertentu mengetahuinya, hanya saja aku tidak bisa mengatakannya, aku ingin belajar jurus-jurus mereka yang handal, kata Limhut Kiam. Ayah, kita coba saja, kita lihat bocah ini akan melakukan tipu muslihat apalagi? Chiu Giok Hu mengerti maksud putranya, dan tahu kalau Limhut Kiam telah mengalami kemajuan, melalui kesempatan ini mereka bisa tahu. Begitu Limhut Kiam menahan serangan pedang, mereka akan segera mengetahuinya, musuh terkuat mereka bukan Chiam Giok Beng, yang melainkan anak muda ini, karena dia sangat misterius, membuat orang sulit menebak keinginannya, hal inilah yang membuat Chiu Giok Hu khawatir, maka dia tidak berani mencoba-coba. Limhut Kiam tertawa, katanya, ilmu pedang ketua begitu liai, yang pasti tidak akan membuat ketua terluka karena pedangku, apalagi pedangku adalah pedang tumpul, tidak akan melukai siapapun. Kata-kata ini membuat Chiu Giok Hu tidak tahan, dia berteriak, apakah kau kira aku akan takut kepadaku? Hati-hati, jangan mengantarkan nyawa sendiri. Kalau aku mati, berarti aku tadi menahan serangan pedang untuk membantumu supaya tidak terluka dan perbuatanku itu salah, maka aku pantas mati, aku siap mati oleh pedang ketua. Chiu Giok Hu tidak bisa berkata kata lagi, pedang diayunkan dan berkata, apakah kita akan sama mengulangi lagi kejadian tadi? Tadi aku sudah melihat dari samping, aku merasa semua kejadian sudah diatur oleh ketua, kalau kita maju tiga jurus baru memulainya pasti akan masuk ke tahap tadi, itu tidak akan salah kata Limhut Kiam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!